Intro Selamat pagi, shalom Selamat berjumpa kembali dalam merenungan Hari Yantar Raja Jemaat Bethlehem Tarakan, edisi Sabtu 12 Oktober 2024 Sebelum kita membaca firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik, kami bersyukur Atas kasih dan penyertaan Tuhan Dalam istirahat kami Hingga pagi ini kami boleh bangun Dan menikmati hari baru yang Tuhan karuniakan Memulai hari ini kami rindu membaca Dan merenungkan firman kebenaranmu Mari roh kudus urapi kami untuk mengerti Dan memahami firman yang kami baca dan renungkan Apu ini dosa kami, terima kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Dari kitab ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-22 hingga 33 Di bawah judul Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita Sementara gunung itu menyala Kami harus mati Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami Apabila kami lebih lama lagi Mendengar suara Tuhan Allah kita Kami akan mati Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah Yang hidup Yang berbicara dari tengah-tengah api Seperti kami Dan tetap hidup Mendekatlah engkau Dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita Dan engkau lah Yang mengatakan kepada kami Segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita Maka kami akan mendengar dan melakukannya Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu Sedang kamu mengatakannya kepadaku Maka berfirmanlah Tuhan kepadaku Setelah ku dengar perkataan bangsa ini Yang dikatakan mereka kepadamu Segala yang diperkatakan mereka itu baik Kiranya hati mereka selalu begitu Yakni takut akan daku Dan berpegang pada segala perintahku Supaya baik keadaan mereka Dan anak-anak mereka Untuk selama-lamanya Pergilah katakanlah kepada mereka Kembalilah ke kemahmu Tetapi engkau berdirilah disini Bersama-sama dengan aku Maka aku hendak mengatakan kepadamu Segenap perintah Yakni ketetapan dan peraturan Yang harus kau ajarkan kepada mereka Supaya mereka melakukannya Di negeri yang kuberikan kepada mereka Untuk dimiliki Maka lakukanlah semuanya itu Dengan setia Seperti yang diperintahkan Kepadamu oleh Tuhan Allahmu Janganlah menyimpang ke kanan Atau ke kiri Segenap jalan Yang diperintahkan kepadamu Oleh Tuhan Allahmu Haruslah kamu jalani Supaya kamu hidup Dan baik keadaanmu Serta lanjut umurmu Di negeri yang akan kamu duduki Amin Tema renungan kita Lakukan dengan setia Ibarat perjalanan Hidup ini membutuhkan rambu Dan petunjuk Untuk memastikan Tetap berada pada jalur yang benar Kata sesaat selalu berkorelasi langsung Dengan situasi Saat seseorang Tidak berada pada jalur yang seharusnya Dalam perjanjian lama Hukum Taurat adalah pedoman Bagi bangsa Israel Dalam menjalani dan menata eksistensi Mereka sebagai bangsa pilihan Allah Ulangan 5 adalah bagian dari rangkaian Peringatan peristiwa perjanjian Allah Dengan Israel di Gunung Horeb Perjanjian itu disertai dengan Pemberian hukum Taurat Untuk mengatur hidup bangsa Israel Berdasarkan 10 perintah Allah Selain memproklamasikan kembali 10 perintah Allah Musa juga mengingatkan situasi ketika Perintah dan ketatapan itu Disampaikan Allah secara langsung Bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa Kala itu Karena setiap makhluk mendengar suara Allah Secara langsung Maka pasti akan mati Jurang antara kekudesan Allah Dan keberdasan manusia Memang menjadi salah satu tema sentral Dalam 5 kitab surut Musa Anehnya pada peristiwa di Gunung Horeb Perjumpaan dengan Allah Tidak mendatangkan kematian Melainkan Allah Memperkenalkan mereka tetap hidup Dalam ketakutannya Bangsa Israel berkomitmen Untuk mendengar Dan melakukan Keletapan-ketapan Tuhan Hal itu disukai oleh Allah Dan mendatangkan kehidupan dan berkat Di tengah kehidupan Yang kehilangan daya hukum Kita diingatkan Untuk tetap berpegang teguh Pada ketetapan-ketapan Allah Jika segenap jalan Yang telah ditentukan Tuhan Dijalanin dengan setia Maka kehidupan dan berkat Dianugerahkan Baiknya kita menutup perundungan ini Dengan mengingat perkataan Yesus Akulah jalan Lalu kebenaran dan hidup Amin Mari kita berdoa Kembali kami duduk di hadapanmu Bersyukur atas firman yang telah kami dengarkan Mampukan kami Untuk tetap setia Melakukan semua perintah Dengan ketetapan-ketetapanmu Kuasa Ruh Kudus Kiranya menuntun kami Dalam menjalani kehidupan Dalam ketetapan Tuhan Kami berdoa Untuk para hamba Tuhan Dalam setiap tugas dan pelayanan Yang Tuhan percayakan Mari Tuhan topang dan berkati Segenap jembat Tuhan Dalam setiap keadaan Mari Tuhan tolong Yang sakit Kiranya Tuhan sembuhkan Yang berduka Tuhan hiburkan Yang dalam berbagai Pegumulan hidup Tuhan kiranya menopang Yang sedang menikmati sukacita Mari Tuhan Sempurnakan sukacita mereka Di dalam Tuhan Bangsa dan pemerintahan kami Kiranya Tuhan Terus menyatakan kasih Dan pemerintahan atasnya Pun kami Sebagai warga negara Kiranya boleh dimampukan Untuk mendukung Dan mentaati Pemerintah kami Dalam kehendak Tuhan Ini doa kami Dalam nama Yesus Kristus Kami datang kepada Bapak di sorga Haleluya Amin Demikian Redungan Harian Toraja Jemaat Betlehem Tarakan hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Then We'll be back in the next feed We'll be back in the next feed To